Intro Hai hai hai, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan kamu dimanapun berada dalam keadaan sehat Walafiat. Ketemu lagi nih di Ika Wulan dari channel YouTube Rasta Radio. Di setiap negara atau daerah, selain memiliki kuliner makanan yang beragam, dan tentunya juga memiliki beragam pilihan minuman yang dapat kamu nikmati untuk melengkapi petualangan kuliner kamu. Jika kamu sedang berkunjung ke Malaysia, berikut ada rangkuman 10 minuman yang segar dan wajib untuk kamu coba. Yang pertama yaitu teh tarik. Rasanya minuman ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena teh tarik memang salah satu minuman favorit dan paling populer di negeri jiran ini. Teh tarik ini terbuat dari minuman teh yang dicampur dengan susu, lalu dituang dengan cara ditarik. Harganya juga sangat murah. Minuman yang kedua yaitu Ice Syrup Bandung. Bandung? Serius? Nggak salah tuh. Iya bener serius, nggak salah kok. Karena memang ini namanya Ice Syrup Bandung. Minuman ini sangat segar dan wajib kamu coba ketika kamu berada di Malaysia. Harga segelasnya juga murah, nggak sampai 10 ribu rupiah lho. Tapi nggak tahu di Bandung bisa nemuin syrup ini, nggak. Padahalnya bikinnya tuh gampang, menurut aku sih ya. Tapi rasanya enak, lebih enak dari soda gembira. Karena minum ini lebih gembira. Cara bikinnya itu kayaknya ini cuma pakai syrup. Kalau di kita marjan, terus dicampur susu aja. Duh, enak banget. Minuman wajib coba berikutnya yang harus kamu coba kalau kamu ada di Malaysia adalah Ice Limau Kasture. Minuman ini bisa kamu dapatkan di mana aja dengan sangat mudah dan harganya tentu aja sangat murah. Selain menyegarkan, minuman ini juga banyak sekali manfaatnya dan digemari oleh banyak orang di Malaysia. Dan sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, kalau yang ini namanya Limau Kasture atau kalau bahasa kita sih es jeruk nipis. Cuman ini idealnya sebetulnya minum anget lebih bagus. Bisa bikin kita lebih kurus, bisa ngurangin sakit kepala juga. Seger pokoknya. Minuman wajib coba berikutnya adalah Ice Tembikai Lechee. Tembikai ini adalah bahasa Malaysia yang artinya semangka. Kalau orang Malaysia menyebutnya dengan air tembikai lechee. Perpaduan aroma semangka dan buah lechee ini membuat minumannya jadi wajib banget kamu coba kalau datang ke Malaysia. Walaupun minuman ini sangat mudah dibuat sendiri, namun rasanya cukup membahagiakan tenggorokan. Terutama ketika cuaca sangat panas, wah cocok banget deh diminum. Rasa semangka dan juga lechee. Lechee-nya juga kalau dimakan sambil dengan jus semangkanya makin seger banget. Enak banget, sumpah enak banget. Ini jadi salah satu minuman favoritku sih, kalau misalnya lagi makan, minumnya pasti deh tembikai lechee. Tembikai itu bahasa Malaysia, kalau bahasa Indonesia-nya adalah semangka. Minuman berikutnya adalah air barley. Mungkin agak aneh ya kedengarannya, tapi minuman ini wajib banget kamu coba. Karena selain sebagai minuman pelepas dahaga, minuman ini juga banyak hasilnya. Harganya murah lagi, satu gelasnya nggak sampai 10 ribu rupiah. Untuk kamu yang sedang diet gula, nah minuman klasik ini cocok banget untuk kamu. Karena rasa alami dari biji barley ini memang tawar, api tetap menyegarkan. Barley, B-A-R-L-E-Y. Ini minuman yang baru aku temuin di Malaysia. Dan ini sebetulnya biji-bijian yang mengandung banyak protein, mineral, vitamin. Pokoknya fungsinya banyak, enak banget, nagih. Serius, nagih. Enaknya sih diminum kayak gini, dingin. Minuman selanjutnya adalah Neslo. Awalnya aku juga mikir-mikir nih, apaan sih Neslo ini? Ternyata singkatan dari Nescafe Milo. Minuman yang dihasilkan dari kombinasi Milo dan Nescafe ini bener-bener nikmat. Dijamin bakal bikin kamu ketagihan. Ini itu salah satu minuman yang wajib dicoba kalau kalian ke Malaysia. Namanya ini Neslo. Neslo itu perpaduan antara kopi Nescafe sama Milo. Enak banget. Jadi kalau kalian minum itu, kopi Nescafe sama Milo itu kerasa banget. Pokoknya wajib dicoba. Enak banget. Yang selanjutnya adalah minuman S.A.B.C. S.A.B.C. atau Ice ABC di negeri jiran ini sebenarnya sama kayak di kita seperti es campur. Hanya saja komposisinya sedikit berbeda. Di antaranya ada kacang merah, cincau hitam, rumput laut, jagung manis, serta isi lainnya yang dicampur dengan es serut, susu kental manis, serta gula malaka. Oh iya, untuk kamu yang penasaran kenapa namanya ABC, kabarnya berasal dari singkatan Air Batu Campur. Jadi kalau kita singkat, jadilah ABC. Nah, minuman selanjutnya yang wajib kamu coba kalau datang ke Kuala Lumpur adalah S.A.B.C. Atau kalau orang Malaysia itu bilangnya ABC. Ternyata aku hari ini juga baru tahu kalau singkatan dari ABC atau S.A.B.C. itu adalah Ice Batu Campur. Unik ya namanya. Nah, di dalam ABC ini hampir sama sih kurang lebih kayak di Indonesia. Es campurnya ada cendol, ada cincau hitam, kemudian juga ada kacang merah, esnya, ada sirup juga, dan sedikit ada rasa susunya. Tapi yang uniknya di Malaysia ini ada jagung. Jadi ada kayak butiran jagung gitu di dalam esnya dan membuat rasa S.A.B.C. ini semakin unik lagi. Dan yang pasti kalau kamu datang ke Kuala Lumpur harus cobain ini, S.A.B.C. Minuman selanjutnya yaitu Ice Light Cikang. Minuman yang berasal dari resep peranakan Tionghoa ini dibuat dengan komposisi longan kering, buah laici, kacang-kacangan, kismis, biji selasi yang dinikmati dengan es. Dan uniknya, di dalam minuman ini ada telur puyuhnya. Kebayang nggak sih minum es pakai telur puyuh rebus? Tapi rasanya enak dan salah satu minuman yang segar banget untuk melepas dahaga, khususnya di siang yang terik. Harga proporsinya juga murah, sekitar 20 ribuan aja. Dan bisa kamu beli di setiap restoran Chinese food. Minuman ini bisa kamu nikmati secara dingin ataupun panas. Yang selanjutnya adalah White Coffee. Bukan karena kopinya berubah menjadi putih bersih ya. Putih di sini dimaksudkan untuk kopi yang diproses tanpa bahan tambahan. Sehingga ketika kamu mencicipinya, beragam lapisan rasa dalam kopi akan terasa kental dan aromatik. Yang terakhir adalah Es Cendol Pineng. Nggak perlu datang ke Pineng langsung untuk menikmati es cendol ini. Banyak gerai atau kiosk di KL yang juga menjual es cendol ini. Disajikan dengan kacang merah dan diberi gula melaka, serta dibubuhi es serut. Soal rasa, tidak perlu diragukan lagi. Nikmatnya luar biasa. Itu tadi 10 minuman wajib coba di Malaysia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Daaah!